Sejumlah pengelola situs Islam yang dianggap menyebarkan paham radikal ramai-ramai mengadu ke Gedung Dewan, Rabu 1 April 2015. Perwakilan sejumlah situs Islam yang blokir menggelar audiensi dengan Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam audiensi, Komisi 1 DPR sepakat ada pelanggaran dalam upaya pemblokiran 22 situs Islam oleh pemerintah. Salah satu kriteria yang dilanggar adalah belum adanya upaya pemanggilan ke situs yang diduga radikal sebelum diblokir. Dalam hearing tadi kami mendapatkan penjelasan dari mereka. Nuansanya beda-beda, tapi nafasnya sama, yaitu pertama pemerintah dalam hal ini Kemkom Info atas rekomendasi dari BNPT dianggap terburu-buru dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam tersebut. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pengelola situs Islam mengharapkan kepastian penghentian pemblokiran. Kami berharap ini cepat, cepat selesai. Kami diajak berdiskusi. Apa yang harus kami perbaiki, kami diajak berdiskusi. Jadi, saya tahu lebih baik daripada pemblokiran seperti ini. Terkait permasalahan ini, Komisi 1 DPR berencana menggelar rapat panel dengan Badan Nasional Penanggulangan Teror, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Komisi 1 DPR dalam waktu dekat juga akan menjatuhkan pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika.